Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres Pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondang Diyah, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat sosok Anies Rashid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro-mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami titipkan perjalanan bangsa ke depan insya Allah jika Anies terpilih nantinya pimpin bangsa jadi bangsa lebih bermartabat, kata Paloh. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Anies. Gubernur DKI Jakarta ini tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 9 dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam. Anies tak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan hanya mengacungkan jempol saat ditanya pandangannya terkait rencana Surya mendeklarasikan nama Capres yang bakal diusung Nasdem di Pilpres 2024 pada hari ini. Deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai Capres otomatis menggugurkan dua bakal calon lain yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nasdem tidak bisa sendirian mengusung Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024 karena terbentur syarat presidential result ambang batas pencalonan presiden. Nasdem pada pemilu 2019 hanya mendapat 59 kursi atau sekitar 9,05 persen dari total kursi DPR RI. Sementara aturan pemilu mensyaratkan partai yang mengusung Capres dan Cawapres harus memiliki paling sedikit 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Untuk menyiasati aturan ambang batas presiden itu Nasdem mewacanakan membangun koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton!